Hey guys! Oke, jadi buat kalian yang udah follow aku di Instagram, pasti tau kalau baru-baru ini Instagram aku dihack. Nah, nggak cuma dihack, ternyata pelaku hackernya ini juga melakukan penipuan dan ya lumayan gitu, beberapa orang followers aku kena gitu. Nah, karena banyak dari kalian yang tanya kronologisnya gimana, ceritanya gimana, kelanjutannya gimana, kok bisa balik accountnya, dan segala macem. Jadi, aku bikin video ini sekalian untuk mengedukasi dan share aja ke teman-teman semua bahwa ternyata ya kita harus menjaga Instagram kita dengan baik gitu ibaratnya ya. Buat pelajaran kita semualah gitu. Oke, jadi aku cerita mulai dari kronologisnya dulu ya. Jadi, kronologisnya ini awalnya aku dihack di hari Senin, tepatnya tanggal 5 Juli 2021, di jam sekitar 1 atau 2 gitu. Jadi, posisinya aku lagi makan siang di meja makan sama adik ipar aku. Kita lagi makan, dan tiba-tiba aku dapet DM dari cici aku, yang dimana aku ya baru aja DM-DM-an dan WA-an gitu sama dia. Jadi, kayak aku tidak merasa curiga gitu. Jadi, aku dapet chat DM dari dia, isinya tuh link, minta dibantu untuk like foto, karena dia lagi ikut foto kontes. karena posisinya dia punya anak gitu ya, masih kecil, bayi. Jadi, aku mikirnya, oh ini kayaknya lagi ikutan kontes foto deh gitu. Awalnya sih aku udah kayak, kok kayak aneh ya gitu. Tapi kayak, enggak deh ini kayaknya emang kontes foto gitu. Jadi, aku klik linknya, terus diminta login Instagram, username, dan password. Nah, disitu aku udah yang kayak, wah kok agak ngeri ya, disuruh login-login gini. Aku pun sebenarnya agak takut. Cuman karena, aku masih nanya lagi. Karena aku curiga, aku nanya lagi ke cici aku. Ini apa, Ci? gitu kan. Ini apa? Katanya lagi ikut kontes foto, bantu like ya, mail gitu. Jadi, komunikasinya pun tuh menggunakan bahasa yang emang dipakai cici aku gitu. Jadi, pokoknya hackernya pinter banget lah. Dia kayak bener-bener profesional gitu kayaknya. Nah, abis aku dapet balasan dia kayak, bantu like ya, mail, gini-gini. Aku kayak, yaudah deh, aku like deh, gitu. Jadi, aku login. Nah, disitulah letak kesalahan terbesar yang pernah aku lakukan dalam hidupku. Kenapa aku login, aku enggak ngerti juga. Tapi karena, ya, hackernya pinter gitu. Aku enggak curiga. Aku login, tiba-tiba aku dapet email bahwa ada yang berusaha ngebobol account Instagram aku dan posisinya di pekan baru. Nah, dengan polosnya, jadi pada saat aku login itu, kayak mental-mental terus gitu loh, guys. Kok enggak bisa masuk ya? Aku jadi enggak bisa nge-like fotonya. Jadi, aku sempat memang login enggak cuma sekali. Mungkin dua atau tiga kali gitu. Tapi mental-mental-mental terus. Dan aku masih bilang ke cici aku, Cik, kok enggak bisa sih di-like? Ini aku mental terus nih, Instagramnya keluar terus. Aku bilang gitu. Akhirnya, setelah beberapa kali aku berhasil menyelamatkan dengan aku meriset passwordku berulang-ulang, akhirnya ada satu saat di mana, Udah, aku tiba-tiba ke-lockout dari Instagram aku dan enggak bisa masuk lagi. Di situ tuh ibaratnya kayak, Aduh, aku panik, kacau banget. Ngerti enggak sih? Kayak, apa ya? Deg-deg-deg-deg gitu loh. Pokoknya, enggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Pokoknya, Wah, nih udah nih, abis nih Instagram aku. Aku mikirnya gitu. Tapi aku belum mikir sejauh dia bakal melakukan penipuan. Aku ngiranya, yaudah dia bakal hack dan dia bakal memeras aku untuk mengembalikan account aku. Jadi, pada saat itu yang aku lakuin pertama kali adalah aku langsung kontak manajemen aku, SMN manajemen, aku langsung minta tolong, Kak, aku di-hack, please bantu aku. Jadi, dari situ langsung dibantu untuk diproses. Sebari itu, aku langsung kontak ke teman-teman idol, minta tolong, aku kasih tau ke mereka kalau ternyata IG aku di-hack gitu. Jadi, aku minta mereka untuk upload di story karena aku takut accountku disalahgunakan gitu. Dan, bener aja, pokoknya gak beberapa lama kemudian aku dapet kabar dari suamiku. Dia dikirimin sama Ghea juga. Dan ternyata dia juga DM Ghea gitu, pinjem duit, minta tolong transfer, bla 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 gitu. Jadi, di situ aku, Wah, nih tendensinya udah mulai aneh nih gitu. Gak lama kemudian, malemnya dia upload di Instagram aku, dia jualan iPhone. Wah, aku udah panik. Ini bisa nipu banyak orang gitu kan. Dan, ternyata bener. Gak cuma satu, beberapa orang itu udah kena gitu dan transfer iPhone ini gitu. Yang dimana itu hacker dan ya emang dia niatnya nipu gitu. Jadi, itu memang barang itu gak bener-bener ada gitu. Mana ada iPhone harganya cuma 11 juta gitu. Jadi, teman-teman aku semua pada heboh juga. Ya, kalau gak salah iPhone 12 Pro Max dengan harga 11 juta tuh ya. Jadi, pelajaran teman-teman. Kalau ada sesuatu yang aneh, yang sangat murah, tidak seperti biasanya, patut dicurigai. Oke, intinya beberapa orang juga udah kena gitu. Aku terus ngejer ke manajemen aku untuk, ayo kak, boleh gak minta tolong kak agar dipercepat? Karena aku takut makin banyak yang kena tipu gitu. Tapi, ternyata semua butuh proses. Gak segampang dan secepat itu prosesnya gitu. Jadi, udah dibantu sama tim manajemen ke Facebook, blablabla, dan segala macem. Jadi, dari tim manajemen aku tuh udah dapet, apa ya, kayak link untuk ngereset password gitu. Tapi, sepertinya lagi-lagi hacker ini pinter gitu. Jadi, dia kayaknya udah antisipasi atau dia udah tau kalau aku lagi, apa ya, mencoba untuk mengambil Instagramku kembali. Link reset passwordku juga tetap gak bisa digunakan gitu. Jadi, mundur lagi sehari. Jadi, aku harus nunggu semua proses itu sehari lagi gitu. Nah, terus di hari ketiga, tepatnya hari ini, hari aku syuting hari Rabu, dan itu tadi siang kalau gak salah. Tiba-tiba dari Kak Lydia, dari SMN Manajemen, bantu aku, dia langsung chat, dia minta kode, blablabla. Pokoknya berjalan dengan lumayan cepat, dan ternyata Mel, aku udah bisa masuk di Instagrammu. Aku, Tuhan, terima kasih gitu. Ternyata bisa, bisa balik. Semua itu bisa balik, cuman ya, yang sangat disayangkan adalah ternyata modus hacker ini bukan cuman sekedar ngehack aku, dan ibaratnya mau minta duit dari aku, ternyata enggak gitu. Dia emang tujuannya pingin nipu banyak orang aja gitu. Dan akhirnya aku udah dapet Instagram aku balik, email, password, semua udah aku ganti, udah aman. Dan ternyata nih ya teman-teman, usut punya usut, kan aku dapet link ini dari cici aku. Nah, cici aku dapet link ini dari salah satu dokter di Surabaya juga, aku kenal juga namanya dokter Melia. Dia juga kena, dan ternyata ini tuh kayak virus gitu loh guys. Jadi, kita udah gak tau akarnya dari mana, karena ya gitu, dari link ke link ke link ke link ke link. Jadi, kayaknya hackernya ini emang pinter banget, dan kayaknya ini emang kerjaan dia gitu loh. Kayaknya gak ngerti deh, ada gak sih pekerjaan kayak gini? Ada ya? Kayaknya ada deh, mungkin ini pekerjaan utama dia memang menipu orang dengan modus sepertinya. Jadi, pekerjaan yang tidak halal ini sepertinya emang udah dilakukan untuk mencari makan gitu. Tapi aku, ya ini bener-bener pengalaman pertama sih ya. Jadi, aku sering bilang sama Raven juga kayak, aku bingung deh kenapa ada orang sejahat ini gitu. Karena ini bener-bener pengalaman pertama aku, biasanya aku denger orang-orang doang kan dihack, dihack gitu. Tapi ini ternyata terjadi beneran di aku. Dan itu aku sama sekali tidak menyangka. Dan posisinya sekarang, per hari ini, per hari Rabu, Instagram aku udah dihack, sudah tidak dihack, sudah bisa aku akses. Nah, untuk proses yang sedang berjalan sekarang, aku dan Dr. Melia yang terhack kemarin, sedang mengumpulkan bukti-bukti transfer teman-teman yang tertipu. Dan bukti-bukti ini nanti akan kita bawa dan kita laporkan ke pihak yang berwajib gitu. Jadi, mohon doanya teman-teman, semoga prosesnya bisa berjalan dengan lancar, semoga penipunya bisa cepat tertangkap gitu ya. Nah, teman-teman, sekalian aja aku share buat pelajaran kita semua juga ya. Nah, kalau pelajaran dari aku nih, sebagai korban yang accountnya dihack, korban yang accountnya disalahgunakan, menurut aku kalian wajib banget lakuin ini. Jadi, kalau misalnya kalian belum lakuin ini, kelar nonton video ini langsung please banget aktifin. Jadi, kalian langsung aktifin two-factor authentication. Itu kalian tinggal buka di Instagram, masuk ke settings, security. Nah, di situ bakal ada pilihannya two-factor authentication. Nah, di situ untuk device lain ibaratnya atau siapapun yang mau login ke Instagram kalian harus mendapatkan kode yang kodenya tuh cuma kalian yang punya gitu. Karena bakal dikirim ke nomor kalian gitu. Jadi, itu ibaratnya mencegah ada hacker-hacker masuk. Nah, kesalahan aku tuh itu. Jadi, kemarin tuh aku menunda-nunda kayak udah deh, ntar aja deh, ntar aja deh gitu. Dan ternyata ya kemarin hari Senin apesnya ada hacker yang bisa masuk gitu ibaratnya. Jadi, please banget aktifin two-factor authentication. Nah, kalau pelajaran buat teman-teman yang tertipu ya, untuk semuanya lah, bukan cuma dari followers aku doang, siapapun yang tertipu, yang kena penipuan kayak gini. Ya, langkah baiknya kita lebih berhati-hati ya teman-teman untuk apa ya, mempercayai suatu informasi di social media gitu. Apalagi kemarin tuh dia nge-upload cuma foto-foto iPhone doang, gak ada akunya. Dan terutama, transfernya tuh gak atas nama aku gitu. Jadi, itu sih yang patut-patut kita perhatiin lagi gitu. Kalau kita memang mau beli sesuatu atau kita mau melakukan sebuah transaksi dan ternyata nomor rekeningnya tuh gak atas nama orang tersebut gitu. Itu kita patut bertanya sih gitu. Menurut aku, langkah lebih baiknya, kalau misalnya kita double check aja gitu. Kalau misalnya memang ada WA, kalau misalnya kenal boleh di WA. Kalau misalnya memang gak ada WA-nya ya, kalau menurut aku sih ya, kalau aku udah akunnya, apa namanya, udah nomor rekeningnya bukan atas nomor rekening orang tersebut gitu. Mungkin aku akan kayak bertanya-tanya dan udah deh gak jadi gitu. Karena ternyata banyak banget juga gitu temen-temen aku yang sempat tertarik. Jadi, sempat kayak nanyain, Mel kok murah banget gini-gini. Tapi, akhirnya dia merasa aneh karena loh kok nomor rekeningnya bukan atas nama Melisa gitu. Jadi, ya buat kita berjaga-jaga aja lah buat kita, buat pelajaran kita semua sih sebenernya gitu. Semoga kedepannya gak ada terjadi di hack-hack seperti ini. Semoga penipuan-penipuan seperti ini sudah tidak terjadi lagi. Dan doain temen-temen, proses hukumnya, pelaporan ke pihak berwajibnya juga sedang berjalan gitu ya. Jadi, ya semoga penjahatnya ketangkep gitu lah ya. Semoga semuanya bisa berakhir dengan baik lah. Pokoknya yang terbaik untuk kita semua. Oke? Jadi, segitu dulu temen-temen. Semoga cerita aku ini, informasi aku ini bisa membantu temen-temen semua juga. Semoga gak ada lagi yang kejadian seperti aku. Oke? Terima kasih temen-temen. Dadah! 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 Dadah!